dan majikan aku tuh yang laki disemput sama jadi gak pernah yang kayak minum obat kabur ke polisi perkosa sama majikan itu ya Assalamualaikum teman-teman selamat siang semuanya gimana kabar teman-teman semuanya semuanya selalu sehat panjang umur dimudahkan segala urusan dan juga rezekinya ya amin hari ini hari minggu aku lembur ya dan bulan ini tuh banyak banget tangan merah ya hari ini berapa derajat ya dingin banget ya Allah ini aku mau start masak teman-teman hari ini tuh pak bos ya tadi nge-WA padahal orangnya di atas tapi nge-WA ya tidak makan siang di rumah katanya saking malesnya untuk turun ke bawah ya cuman nge-WA aja katanya gak makan di rumah katanya orangnya masih di atas jadi ini aku bikin cuman buat nyonya saja ya karena si nyonya itu suka banget sama ayam teman-teman jadi kayak tumis-tumisan ayam itu suka banget jadi aku masaknya ya jadi aku masaknya ya apa yang disuka ya dan ini aku cuma bikin sedikit aja secukupnya buat senyonya aja karena aku ada lauk kemarin ya jadi hari ini aku gak bikin lauk buat aku sendiri kemarin aku udah bikin jadi aku tuh kalau bikin lauk buat sendiri tuh gak tiap hari ya males teman-teman kalau tiap hari tuh jadi bikinnya lumayan banyak untuk stok 2 hari gitu biar tidak merepotkan gitu ya nah ada yang nanya gini teman-teman gimana katanya perlakuan orang Arab sama orang Hongkong gimana lebih baik mana katanya aku bingung jawabnya ya ya kalau menurut aku sih itu tergantung ke pribadinya masing-masing ya teman-teman orang Hongkong juga ada yang baik ada yang gak baik begitu pun juga orang Arab Alhamdulillahnya tuh aku waktu di Arab itu ya aku mendapatkan majikan yang baik-baik gitu loh kecuali yang ada di Ras Al-Khaimah itu loh ya aku gak tau apa jadinya kalau waktu itu aku gak kabur ke polisi mungkin aku udah kehilangan keperawanannya Astagfirullah Alhamdulillahnya itu waktu itu aku berhasil untuk kabur ya jadi selamat teman-teman walaupun ujungnya cuma 8 bulan dan pulang ke Indonesia itu gak masalah daripada mengorbankan diri kita untuk menjadi mangsa jadi kalau menurut aku ya teman-teman kalau menurut aku ya ya itu tergantung sama majikannya tergantung sama individunya masing-masing ya karena di Hongkong juga ada orang yang baik ada orang yang gak baik gitu pun juga di Arab kayak gitu ya nah gara-gara vlog aku yang waktu menayangin masalah mau di perkosa sama majikan itu ya ada yang nge-DM teman-teman DMnya tuh isinya begini ya jadi beliau itu bilang katanya mbak katanya obatnya apa katanya untuk melunturkan pandungan katanya majikan aku bangun ya aku kaget dong aku gak ngerasa kayak hamil gitu loh yang aku ceritakan itu vlognya mau di perkosa itu aja kalau mau itu kan berarti enggak ya kenapa kok nanyanya gitu gitu aku kaget beneran aku bilang aku gak tau aku gak pernah ngerasa di perkosa sama majikan ya Allah orang tuh kadang iya gitu ya gak nyimak gitu ya jadinya ya pertanyaannya tuh bikin aku shock gitu ya maklum ya teman-teman kadang mungkin cara penyampaian akunya yang mungkin tidak dimengerti gitu ya jujur ya aku kurang suka musim dingin teman-teman jadi kalau musim dingin tuh apa yang lenyer gitu gerges ke tulang-tulang ya pokoknya jaga kesehatan ya buat teman-teman semuanya dimanapun berada ya khususnya yang sekarang lagi apa ya lagi dilanda dingin ya biasanya Taiwan juga sama dingin Dubai juga sama lagi musim dingin kalau majikan laki gak makan di rumah tuh bikinnya cuma sedikit ya kayak ayam cuma sedikit gitu ya ya porsinya satu orang aja gitu lah teman-teman hari liburku ya lembur videonya lanjut temenin makan ya tapi majikan ku udah selesai teman-teman ini lagi makanin apa sih lobak ya lobak putih jadi aku bikin sup sup daging B2 sama lobak putih teman-teman ini udah selesai ya suaminya baru aja pergi pak bos baru aja pergi ya dan ini tuh harum minggu dan majikan aku tuh yang laki dijemput sama jemput sama sewek teman-teman gitu ya laki-laki ya sebaik apapun sesabar apapun ya kalau istrinya udah kayak gini ya see you some tea kalau istrinya udah kayak gini ya ya tetep aja teman-teman belok ya ini tuh ya kalau disembuhkan itu sebenarnya pasti sembuh teman-teman kayak misalnya terapi atau periksa ke dokter rawat jalan kayak gitu loh kayaknya sembuh teman-teman karena orang seperti ini tuh ya harus apa ya harus hatinya tuh harus bahagia kemudiannya jalannya kan semakin tua ya semakin susah harusnya ada terapi atau minum obat apalah kayak gitu pokoknya ada usaha lah untuk nyembuhin gitu kalau ini kan enggak teman-teman enggak sama sekali jadi enggak pernah yang kayak minum obat atau terapi kemana-mana itu enggak pernah gitu loh enggak pernah ini tuh minum obat atau terapi itu enggak pernah di rumah terus kayak gini nah ini tuh padahal udah habis tapi tetep aja diminum kasian sama ini tuh beneran kasian sama senyanya tuh masih muda harusnya yang suaminya ya punya uang tuh disembuhin lah gitu terapi atau gimana gitu ya ini enggak ada enggak ada usaha sama sekali untuk nyembuhin gitu loh jadi kayaknya yaudahlah gitu biarin aja gitu seperti itulah ya oke teman-teman ini udah selesai ya udah habis semua tinggal aku mau nganter ke toilet sikfan mea oke sikfan jawab kadang-kadang jawab kadang-kadang enggak teman-teman yuk pau 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 yelah bisa sini mau nganter ke WC dulu ya teman-teman see you some tea see you some alhamdulillah habis tinggal ininya aja ya teman-teman ini nanti buat makan malam aku anget lagi nah tinggal ayamnya ya teman-teman ini masih sisa sedikit ya nanti aku anget lagi karena pak pos enggak makan siang enggak makan malam di rumah ya pergi mingguan teman-teman pokoknya kisah majikanku bisa diambil pelajaran ya teman-teman jadi buat kita para perempuan harus mandiri kemudian harus selalu sehat ya harus jaga mental pokoknya harus sehat lah karena tau sendiri ya laki-laki kalau kita sudah tidak bisa apa-apa kalau kita sudah sakit ya kayak gitu teman-teman sebaik apapun sesabar apapun ya pasti akan belok kayak gitu ya beda cerita kalau yang lakinya yang sakit pasti perempuan itu dengan sabarnya dengan telatennya dengan segala usaha ya untuk menyembuhkan lah ya kayak gitu ya bener gak sih aku ngomong ya ya koreksi kalau salah ya mungkin gak semuanya tapi rata-rata kayak gitu ya kalau yang perempuannya sakit yang lakinya ya belok kayak gitu ya mungkin gak semuanya sih ya tapi rata-rata kayak gitu sih yang aku lihat seperti itu ya ya mungkin gak semuanya ya tapi rata-rata seperti itu ya teman-teman jadi buat para perempuan dimanapun berada ya pokoknya harus mandiri kemudian harus apa ya namanya tuh jaga kesehatan jaga mental gitu ya pokoknya berbahagia dengan versi kita sendiri lah ya jangan sampai dijadikan beban nanti sakit kemudian tau sendiri lah ya seorang laki-laki kalau kitanya sudah tidak bisa apa-apa kemudian kitanya sudah sakit kayak gini ya seorang laki-laki sebaik manapun sesabar apapun ya pasti akan mencari kesenangan di luar ya seperti itu teman-teman beda cerita kalau yang sakitnya itu adalah laki-laki atau suaminya itu si istri itu pasti dengan segala upayanya dengan segala kesabarannya dengan begitu telatainya itu pasti akan diurusin gitu teman-teman ya itulah perbedaannya perempuan sama laki-laki ya istri sama suami itu perbedaannya kayak gitu ya teman-teman oke teman-teman sekarang aku mau ini dulu ya mau cuci tangan dulu kemudian aku mau sholat dulu ya karena udah jam satu lebih teman-teman oke teman-teman segitu dulu ya video dari aku terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin vlog aku hari ini aku ucapkan banyak terima kasih dan jumpa lagi di next video selanjutnya assalamualaikum terima kasih buat yang sudah mendengarkan ocehan-ocehan aku hari ini ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya oke bye-bye selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.